Halo anak-anak, selamat hari minggu, kita mau mulai kebaktian ya, kita mau nyari dulu semangat semuanya, ayo, ayo, ayo. Ayo, 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 cepatlah, ayo, 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 jangan terlambat, ayo, 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 ikutlah aku, pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah, ayo, ayo, jangan terlambat, ayo, 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 ikutlah aku, pergi ke sekolah minggu. Pembangun menangis Asyalalala Bunga-bunga pun menangis Goyang kiri dan kaya Lebih cepat Ayo 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 cepatlah Ayo 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 jangan terlambat Ayo 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 ikutlah aku Pergi ke sekolah minggu Lebih cepat Ayo 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 cepatlah Ayo 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 jangan terlambat Ayo 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 ikutlah aku Pergi ke sekolah minggu Yuk, sekarang kita mau mulai kebaktiannya. Anak-anak, kita buka dulu dalam buah ayah. Semuanya, buka tangannya, tutup matanya, duduk yang manis ya. Kita berdoa dulu. Berdoa itu apa? Bicara sama Tuhan dan Tuhan mendengarkan. Kita berdoa. Bapak di surga, selamat hari minggu. Kami mengucap syukur karena kami bisa beribadah di minggu pagi ini. Sekarang, kami memulai ibadah ini dengan sukacita. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, sudah berdoa, kita mau mulai muci Tuhan ya. Anak-anak, anak-anak boleh berdiri yuk. Jangan duduk aja, ayo kita senangat muci Tuhan. Siapa yang bersukacita? Mana senyumnya? Ibu bersukacita itu apa? Bersukacita itu bergembira, bersemangat. Coba mana senyumnya? Gigi-giginya? Nyi, ya kita mau nyanyi ya. Bersukacita, oke? Bersukacita, akan hatinya nyilat. Bersukacita, selalu berbahagia. Bagi yang dipilih Tuhan, bersukacita. Ayo bersukacita, bersukacita. Akan hatinya nyilat. Bersukacita, selalu berbahagia. Bagi yang dipilih Tuhan, bersukacita. Ayo bersukacita, ayo bersukacita. Kalau kau anak Tuhan, tompuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, tompuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, dan memangnya begitu. Kalau kau anak Tuhan, tompuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, injak bumi. Kalau kau anak Tuhan, injak bumi. Kalau kau anak Tuhan, dan memangnya begitu Kalau kau anak Tuhan, injak kuni Kalau kau anak Tuhan, bilang amin, amin Kalau kau anak Tuhan, bilang amin, amin Kalau kau anak Tuhan, dan memangnya begitu Kalau kau anak Tuhan, bilang amin, amin Kalau kau anak Tuhan semuanya tepuk tangan hijau bumi, amin Kalau kau anak Tuhan semuanya hijau bumi, amin Kalau kau anak Tuhan dan menjauh begitu Kalau kau anak Tuhan semuanya tepuk tangan hijau bumi, amin Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan Aku diakati anaknya, aku disayang Tuhan Sayang, sayang, disayang, siapa nih sayang? Aku disayang Tuhan Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan Aku disayang Tuhan Aku disayang Tuhan Nah sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan Kita minta tolong roh kudus, pimpin hati kita Anak-anak buka telingannya Kalau masih kecil-kecil jangan kuatir Roh kudus akan mengajar kita ya Ada satu lagu, lagunya roh kudus yang manis Pelan-pelan saja, karena lagu ini baru mungkin untuk anak-anak Ya, tidak apa-apa, pelan-pelan kita meningkat Buka hatiku Buka hatiku untuk firmanmu Ku ingin menjadi seperti Yesus Berfirmanlah Tuhan Berfirmanlah Tuhan Ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari Roh kudus yang manis Roh kudus yang manis Tolong aku melakukan firman Tuhan Roh kudus yang manis Jadikanku anak Tuhan yang manis Sekali lagi Sekali lagi Ku buka hatiku Ku buka hatiku Ku buka hatiku Untuk firmanmu Ku ingin menjadi Seperti Yesus Befirmanlah Tuhan Ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari Roh kudus yang manis Roh kudus yang manis Roh kudus yang manis Tolong aku melakukan firman Tuhan Roh kudus yang manis Jadikanku Jadikanku Anak Tuhan Yang manis Sangat lambat Ku buka hatiku Untuk firmanmu Ku ingin menjadi Ku ingin menjadi Seperti Yesus Berfirmanlah Tuhan Berfirmanlah Tuhan Berfirmanlah Tuhan Ku mau mendengar Dan melakukannya Dan melakukannya Setiap hari Roh kudus yang manis Roh kudus yang manis Tolong aku Tolong aku Melakukan firman Tuhan Melakukan firman Tuhan Roh kudus yang manis Jadikanku Anak Tuhan Yang manis Anak Tuhan yang manis Anak Tuhan yang manis Anak Tuhan yang manis Selamat pagi semuanya Wah Semua sudah siap nih Mendengarkan firman Tuhan Yuk Saatnya kita mendengarkan Firman Tuhan Tapi Sebelumnya kita berdoa dulu Yuk Lipat tangan Tutup mata Kita berdoa ya Tuhan Yesus Selamat pagi Kami sungguh bersuka cita Karena Tuhan Yesus Sudah memberikan kami Kesehatan Kami juga Boleh memuji Nama Tuhan Kami sungguh senang Sebentar lagi Kami siap Tuhan Mendengarkan firman Tuhan Pimpin kami ya Tuhan Agar kami Dapat menjadi pendengar yang baik Dan juga Pelaku firman yang setia Terima kasih Tuhan Yesus Amin Hei Kamu ini ya Kenapa kamu mengambil lahan aku Aku kan udah sempen domba-dombaku disitu Apa? Itu kan lahan laknya aku Makanya domba-dombaku ku taruh disitu Enggak Itu lahan punya aku Aduh 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 Gimana dong domba-dombaku? Aduh Hah? Enggak apa-apa Itu kan lahan ku juga Boleh dong aku pakai disitu Aku simpen domba-dombaku disitu Aduh Gimana ya Aduh Gimana ya Aduh Apa sih Aduh 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 gaining Amt WOW Mama harus cerita Iya Cerita tentang yang tadi ya Iya Oh-be Mama akan cerita Tapi Okaylay duduk dulu Seperti teman-teman Avika Yang Diruma Yang Siap mendengarkan Firman Tuhan Ya Oke duduk dulu ya Nah Nah anak-anak cerita hari ini diambil dari kejadian 13 ayat 1 sampai 18 Boleh sambil dibuka ya makhluk kitabnya Nah ceritanya itu tentang Abraham dan Lot berpisah Nah minggu lalu Bapak Abraham itu dipindah dari Tanah Mesir ke Tanah Kanaan Nah Bapak Abraham ini membawa seluruh hartanya Juga membawa istrinya dan juga keponakannya yang bernama Bapak Lot Nah mereka ini punya ternak yang banyak Ternaknya itu semua dibawa sama Bapak Abraham dan Bapak Lot Nah semakin hari ternak mereka itu semakin banyak Nah karena semakin banyak tidak cukup tempatnya Lahannya tidak cukup untuk memelihara ternaknya Nah akhirnya para gembala-gembalanya melaporkan kepada Bapak Abraham dan Bapak Lot Bahwa lahannya itu sudah tidak cukup untuk ternak-ternak mereka Wah saking banyaknya ya Wah mereka sangat kaya Ternaknya bukan satu dua tiga bukan banyak sekali Nah sampai tidak cukup lahannya padahal lahannya luas sekali Nah karena itu Bapak Abraham sedih melihat ada yang bertengkar Wah pasti di sini Mama Papa juga sedih ya Kalau lihat anak-anak bertengkar ya kan Sama Bapak Abraham juga sedih Wah akhirnya Bapak Abraham manggil Bicara dengan Bapak Lot Hai Lot Jangan ada pertengkaran di antara kita Tentang ternak Tentang harta yang kita punya Karena kita ini bersaudara Gak boleh bertengkar Nah jadi sekarang Lot harus pilih Mau ke kanan atau ke kiri Kalau Bapak Lot ke kiri Bapak Abraham ke kanan Kalau Bapak Abraham ke kanan Bapak Lot ke kiri Itu pesannya Bapak Abraham Supaya tidak ada lagi pertengkaran Nah akhirnya Bapak Lot melihat Wow disana ada satu tempat yang bagus sekali Wah tanahnya hijau Subur Airnya melimpah Cocok nih untuk ternak-ternak saya Wah saya akan semakin kaya nih Akan semakin bertambah nih ternak saya Wah dia cuma lihat Wah bagus tempatnya Indah sekali Yang dilihat oleh Bapak Lot Nah akhirnya Bapak Lot tanpa pikir panjang Gak nanya ke Bapak Abraham lagi Padahal Bapak Abraham itu adalah omnya Omnya Bapak Lot Dia gak nanya Dia langsung pilih Oke Saya mau pilih Di lembah Yordan Wah padahal anak-anak Di lembah Yordan itu Terdapat orang-orang Sodom Yang berdosa Banyak sekali dosanya Tapi Bapak Lot tidak melihat itu Yang penting tempatnya bagus Wah akhirnya Akhirnya Bapak Abraham mengizinkan Bapak Lot pergi ke lembah Yordan Tempat yang indah Tempat yang bagus Akhirnya pergilah laut ini bersama Dengan ternaknya Di bawah semua hartanya Wah Kira-kira Apa reaksinya Bapak Abraham Apakah Bapak Abraham sedih Gak dapat tempat yang bagus Hah Tidak Bapak Abraham itu Hanya sedih Karena dia harus Berpisah Dengan Bapak Lot Padahal Bapak Abraham tidak mau Dia pengennya hidupnya Rukun Tapi Di saat Bapak Abraham sedih Karena berpisah Dengan Bapak Lot Tuhan Yesus Tuhan Allah Menghibur Tuhan Allah menghibur Bapak Abraham Tuhan Allah berkata Kepada Bapak Abraham Bapak Abraham Jangan sedih Lihat Apa yang di sekelilingmu Yang di timur Yang di barat Yang di utara Yang di selatan Semua milik Bapak Abraham Jangan sedih ya Nah Lalu Bapak Abraham ingat Semua janji-janji Tuhan Akhirnya Bapak Abraham percaya Dia bersyukur Dia berterima kasih Punya Tuhan Allah yang begitu baik Nah Akhirnya Bapak Abraham Dan semuanya Mendirikan mesbah Sebagai Mukapan Syukur Gitu anak-anak Nah Apa sih Inti cerita hari ini Nah Ayo Ada yang bisa Nah Iya Kita mau belajar Bahwa Kita semua ini Dijaga Dipelihara Sama Tuhan Apa yang kita punya Apa yang kita miliki Saat ini Berasal dari siapa Dari Tuhan Dari Tuhan Kita percaya Bahwa Tuhan Yesus Yang selalu ada Buat kita Yang selalu memberikan Yang terbaik Buat kita Ya Oke Semua percaya ya Anak-anak Bahwa apa yang kita punya Siapa yang menolong kita Siapa yang menghibur kita Itu semua Berasal dari Tuhan Tuhan Yesus Tuhan yang baik Buat kita Nah Lalu yang kedua Kita juga belajar untuk Rendah Rendah hati Seperti Bapak Abram Ya Orang yang sangat rendah hati Ya Baik Ya Anak-anak semua mau Iya Wah Pinter ya Mama papa Nih Anak-anaknya sudah berjanji Mau percaya sama Tuhan Yesus Ya Mau menggantungkan dirinya Berharap Sama Tuhan Yesus Ya Lalu Anak-anak juga mau menjadi Anak yang rendah hati Rendah hati Nah Gitu Mama papa juga pasti belajar banyak ya Dari firman Tuhan hari ini Nah Kita semua Mau Di tengah kondisi yang sulit Seperti ini Di tengah pandemi yang Kita tidak tahu sampai kapan Tapi kita percaya Yang memegang hidup kita Yang mengendalikan hidup kita Adalah Tuhan Tuhan Yesus Jangan pernah khawatir Jangan pernah bersedih Akan apapun Tapi percaya Sepenuhnya sama Tuhan Tuhan Yesus Ya Yuk Kita mau Baca Ayat hafalan hari ini Ayat hafalannya Diambil dari 1 Korintus 2 Ayat 5 Ya Diulangi lagi ya Ayat hafalannya Diambil dari 1 Korintus 2 Ayat 5 Isinya adalah Yuk kita sama-sama baca yuk Udah dibuka kitabnya semuanya Udah Yuk mama papa juga ikut baca ya Jadi firmannya bisa memuatkan juga Buat kita semua Kalau di rumah ada omah kakek Ada opung Ada eang Ada Semualah Yang ada di rumah Kita semua baca ya Firman Tuhannya Biar memuatkan buat kita semua Ya Yuk 1 Korintus 2 Ayat 5 Supaya iman kamu Jangan bergantung pada Hikmat manusia Tetapi pada Kekuatan Allah Bagus ya Isi firmannya Yuk Sekarang Kita mau lipat tangan Tutup mata Kita tutup cerita hari ini Dengan doa Dengan doa Yuk mari kita berdoa Tuhan Yesus Kami bersyukur Pada hari ini Mendengar firman Tuhan Yang begitu indah Kami percaya Tuhan Yesus Yang selalu menjaga kami Tuhan Yesus Yang selalu ada Untuk kami Apa yang kami punya Apa yang kami miliki Semua berasal dari Tuhan Biarlah apa yang kami punya ini Boleh digunakan Untuk memuliakan Nama Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Amin Bye Nah aktivitas hari ini Anak-anak Yang perlu disiapkan adalah Jika di rumah punya Daun Boleh Daun yang masih segar Warna hijau Juga Daun yang kering Yang seperti ini Warnanya kuning Atau coklat Boleh Nah Jika tidak ada daun Di rumah Boleh disiapkan Kertas lipat Atau kertas warna Berwarna hijau Dan Berwarna kuning Atau coklat Boleh Lalu Kertas HVS Atau lembar Double tip Atau lem Gunting Spidol Dan juga Wallpoint Nah Langkah-langkahnya Pertama Jika yang memiliki daun Boleh Daunnya langsung Ditempel Double tip Seperti ini Ditempel Seperti ini Selamat menikmati 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 kertas lipat atau kertas warna ya pertama kita buat dulu gambar daun menggunakan spidol ya selamat menikmati yang kuning juga kalau kita gunting ya jika sudah jadi seperti ini kita lakukan langkah yang sama seperti yang tadi kita tempelkan di kertas KVS seperti ini ya anak-anak ya sudah sekian aktivitas kita hari ini nah anak-anak sudah mendanyakan firman Tuhan kita mau ibadi memberikan persembahan anak-anak persembahannya bisa ditaruh di amplop nanti ada saatnya diberikan sekarang kita mau nyanyi dulu ya aku diberkati aku diberkati sepanjang hidupku diberkati bila bangun waktu pagi siap berganti malam aku diberkati aku diberkati aku diberkati sepanjang hidupku diberkati bila bangun waktu pagi siap berganti malam aku diberkati ya silahkan kita mau dipimpin persembahannya oleh Peter dan Joshua silahkan Peter Joshua teman-teman mari kita berdoa banyak sus kami sudah mengumpulkan persembahan kami terima kasih Tuhan Yesus kami sudah berdoa amin nah anak-anak sekarang kita mau menutup ibadah ini anak-anak semuanya tetap semangat ya gak usah pergi-pergi ingat di rumah saja anak-anak lebih aman dan ingat pelindung kita Tuhan Yesus Tuhan Yesus menyertai kita selalu kita mau doa tutup ubat tangan tutup mata kita berdoa ya Bapak kami mengucap syukur karena Bapak sangat mengasihi kami sebentar lagi kami mau selesai ibadah kami berterima kasih karena Tuhan Yesus selalu menyertai kami kami mau berdoa bila ada teman-teman kami yang sakit Tuhan Yesus menyertai dan menyembuhkan terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur amin Bapak terima kasih Bapak Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak Tuhan Yesus Memberkati, menyertai kita semua Selamat hari minggu Selesailah sekolah minggu Selesailah sekolah minggu Mari kita pulang Salam, salam Tuhan memberkati Selesailah sekolah minggu Mari kita pulang Salam, salam Tuhan memberkati Selesailah sekolah minggu